وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Ini ada pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sohabat setiap sholat subuh harus dikunut? Iya, ada hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi r.a dari Anas bin Malik r.a bahwasannya dia katakan Rasulullah SAW, dia belum kunut di sholat subuh tidak pernah belum tinggalkan hakta faraqat dunia sampai Nabi SAW meninggal sampai Nabi SAW meninggal ini hadith, riwayat Imam At-Tirmidhi dari Anas bin Malik r.a tapi dia hadith yang doib tapi dia adalah hadith yang doib kenapa bisa doib? pertama, kita tidak perlu periksa sanatnya dulu kita bisa hukumi dia hadith yang doib karena menyelisih hadith Anas dalam riwayat Imam Muslim jadi, ini dalam riwayat Imam Muslim Anas sohabat yang sama pembantu Rasulullah SAW pelayan beliau beliau katakan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW tidak pernah kunut kecuali kalau ada kejadian yang menimpah beliau seperti di masa itu para sahabat Nabi SAW dibunuh para penghapal Quran dibunuh maka Nabi SAW kunut di sholat 5 waktu semuanya iya jadi beliau SAW kata Anas tidak pernah kunut kecuali ada kejadian yang menimpah kaum muslimin jadi dia bilang tidak pernah kunut kecuali ada kejadian ini riwayat Imam Muslim dalam riwayat Imam Tirmidhi tiba-tiba dikatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai belum meninggal ini menyelisih riwayat Imam Muslim ketika ada berselisih dua periwayatan maka kita lihat siapa yang terpercaya dari dua yang meriwayatkan ini itu kita sebagai pemula itu pandangan kita sebagai pemula karena kita pemula tidak bisa periksa sana maka tentunya kita akan terima riwayat Imam Muslim karena dia adalah salah satu kitab dari dua kitab yang paling suhi setelah Al-Quran setelah Al-Quran ini riwayat Imam Muslim makanya kita lebih memilih riwayat Muslim daripada riwayat Imam Tirmidhi karena itu lebih kuat daripada Tirmidhi itu pandangan kalau kita sebagai orang awam yang kedua kalau kita belajar hadith tentang istilah rizal periwayat hadith dalam riwayat Imam Muslim rowinya semua terpercaya karena Imam Muslim persyaratkan dalam suhi muslim dia hanya memasukkan hadith suhi yang riwayatnya itu bersambung yang riwayatnya apa? bersambung bahkan belum mempersyaratkan harus periwayat rowinya itu semasa dengan guru sebelumnya harus semasa Imam Bohori lagi lebih ketat lagi harus semasa dan bertemu kalau Imam Muslim harus semasa lahirnya dan meninggalnya gurunya itu harus ketemu kalau tidak ketemu maka terputus maka terputus semua periwayat hadith kan ada penukilannya dia hidup di tahun sekian dan sampai tahun sekian kalau tidak bisa lagi berdusta karena akan didustakan oleh sejarah iya di dalam hadith riwayat Imam Muslim kan rowinya semua kuat ketika kita melihat hadith riwayat Imam Matrimidi ada rowin bernama Abu Ja'far ini rowi dia adalah rowi yang doib jadi ini setelah kita periksa sanat ternyata rowinya ada rowi yang doib yang menambah kuat apa yang kita pegang bahwa hadith tentang kunud subuh doib sampai yang Masya Allah yang perlu antung kita huing sampai Imam Matrimidi rahmallah ta'ala menukil hadith ini yang perlu sebenarnya kita lihat baik-baik jangan sampai kita hanya mengatakan ini hadith riwayat Imam Matrimidi ternyata ini tentang kunud Imam Matrimidi meriwayatkannya dan beliau bilang beliau katakan bahwa pendapat mayoritas ulama adalah tidak kunud subuh karena hadith tadi itu doib Imam Matrimidi meriwayatkannya bukan karena suhi satu untuk menyampaikannya untuk menyampaikan ini hadith doib makanya beliau menukil satu hadith dari Nabi SAW bahwa ada seorang sahabat ditanya oleh anaknya tentang kunud subuh kata sahabat ini ayibunai muhdah wahai anakku itu perkara baru tidak ada dilakukan di zaman Nabi SAW sekarang Nabi tidak pernah tinggalkan yang menukil hanya anas ini kan katanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunud sampai belum meninggal sekarang menukil siapa? hanya anas apakah sahabat lain tidak mau menukil ini kebaikan begitu ini menunjukkan ada sesuatu dalam rewet Imam At-Tirmidi makanya Imam At-Tirmidi sendiri bilang mayoritas tidak kunud mayoritas tidak kunud itu walauhalam secara hadith secara hadith karena selalu kita bercerita tentang kunud ya kita kadang hanya mengatakan berselisih ada mengatakan sunnah ada mengatakan tidak sekarang kita harus tahu kenapa berselisih itu sebagai kita penuntut ilmu orang yang memang ingin mencari tahu kenapa disana tidak kunud sementara disana kunud harus kita tahu apa landasannya yang kunud landasannya hadith rewet Imam Muslim hadith Anas juga satu orang dari sahabat Nabi SAW itu yang perlu kita tidak lakukan karena doib yang melakukannya dia anggap sahal tersebut yang menambah musibahnya orang yang kunud dia baca kunud twitter masalahnya itu kunud Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait itu kunud diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan cucu belum dan itu dibaca di kunud twitter sekarang orang tempatkan di kunud subuh ini tambah musibah karena Nabi ajarkan di kunud twitter kita pergi baca di mana kunud subuh di kunud subuh ini masalah ini masalah ini wallahualam kita berbicara terus terang seperti itu tanpa merendahkan yang melakukan ataupun menghina yang melakukannya kita hanya bicara apa yang kita kaji apa yang kita pernah bahas di dalam masalah kunud saya sudah bahas masalah kunud di pembahasan buku sifat solat Nabi SAW jangan lupa subscribe like dan share ter ter Terima kasih.